Intro Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dimanapun berada. Mari kita sempatkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Terima kasih. 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 Dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih tepatnya pada hari yang pertama di bulan Desember hari ini Kita hendak disapa dengan firman Tuhan di dalam masa-masa Advent juga Yang tertulis di dalam Mika 4 ayat yang kelima Demikian bunyinya Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya Demikian firman Tuhan adapun judul daripada renungan kita adalah berjalan bersama Tuhan Sahabat firman Tuhan yang terkasih ada tiga masa di dalam kehidupan kita Yang pertama disebut dengan masa lalu Yang kemudian dikatakan yang kedua adalah masa kini Dan yang terakhir adalah masa depan Nah dimana setiap masa itu berkesinambungan Tidak ada yang langsung melompat langsung kepada masa depan Oh tidak ada Inilah yang disebut dengan proses kehidupan yang kita alami Nah apa yang kita alami kini Itu semua tidak terlepas dengan apa yang kita kerjakan pada masa yang silam Dan apa yang hendak kita raih, kita miliki pada masa yang akan datang Itu semua juga ditentukan melalui apa yang kita alami Dan yang kita kerjakan pada masa kini Nah karena itu setiap waktu yang kita lalui di dalam kehidupan ini Haruslah dipergunakan dengan baik Agar hidup ini sungguh-sungguh kita jalani di dalam segala tatanan yang baik Jangan sampai hidup kita jatuh kepada sesuatu hal yang tidak baik Oleh karena kelalaian Dan oleh karena kelengahan kita di dalam kehidupan ini Nah salah satu prinsip untuk kita pertahankan Di dalam menjalani segala proses kehidupan itu adalah Kesetiaan kita kepada Tuhan Apapun kondisi, apapun situasi yang kita alami Yang terpenting adalah kesetiaan kita kepada Tuhan Ini sangat perlu sekali untuk kita hayati dalam-dalam Di dalam pribadi kita masing-masing Karena setiap kita semuanya ini diuji Tentang kesetiaan kita kepada Tuhan Orang yang menekuni hidupnya Di dalam kesetiaan itu maka ada pengharapan Akan tetapi bagi mereka yang tidak setia Maka ia cenderung tidak bersabar Ia cenderung untuk mencari alternatif-alternatif lain Atau pilihan lain Yang dianggap mampu untuk memperbaiki kondisi Ataupun kehidupannya Dan ternyata ada banyak orang yang jatuh Di dalam pilihan yang salah Yang justru membuat kondisi hidupnya Semakin terpuruk Itu semua disebabkan karena ketidaksetiaan Dan ketidaksabaran manusia itu Di dalam menjalani proses hidupnya bersama dengan Tuhan Nah sahabat firman Tuhan yang terkasih Yehuda juga mengalami perjalanan kehidupan yang amat sulit Dimana akibat penyimpangan akan perintah-perintah Tuhan Maka mereka yang tadinya hidupnya baik Kondisinya sejahtera, makmur Tetapi itu berubah Menjadi status yang tertawan Yang terbuang kepada bangsa yang lain Dimana yang tadinya gunung Sion Yang dipandang sebagai tempat suci Atau tempat kehadiran Allah Di dalam penyembahan Itu juga telah berubah Penuh dengan hal-hal yang telah diluluh lantahkan Dan Allah murka kepada mereka Dimana murka itu membuat umat tersebut Seperti hidup yang ditinggalkan Nah di dalam kondisi yang terpuruk ini Maka Mika menyampaikan Pesan seruan kepada mereka Agar menyesali kesalahannya Dan kembali pulang Untuk datang memohon Berlindung hanya kepada Allah Agar tidak lagi mencari perlindungan Kepada bangsa-bangsa lain Melainkan hanya kepada Allah Dan setelah hal ini disampaikan Kepada mereka Maka terjadilah suatu kehidupan Yang dipulihkan kembali Pembebasan bagi umat itu Sion menjadi terang Dan banyak bangsa yang berduyun-duyun Kesana Dimana pengajaran Dan firman Tuhan Menjadi penuntun bagi mereka Kembali kepada Tuhan Kita melihat juga bagaimana Allah menata mereka Dari kondisi yang luluh lantah itu Mengubah mereka menjadi Suatu keadaan hidup yang jauh lebih baik lagi Dan disana Allah datang Menjadi raja damai Kepada mereka sekalian Dimana kehidupan yang telah diubah itu Pedang diubah menjadi mata bajak Tidak ada lagi peperangan Bangsa-bangsa tidak lagi Mengangkat pedang terhadap bangsa Dan tidak ada lagi perang Semua telah duduk dengan tenang Di bawah tuntunan Allah yang datang sebagai Raja damai bagi mereka Dan mereka berjalan Bersama Tuhan Selama-lamanya Nah sahabat firman Tuhan yang terkasih Inilah suatu keadaan Yang baru bagi mereka Hidup yang dipulihkan Future oriented Bagi mereka Tidak lagi di dalam kepahitan Tetapi hidup bersama dengan Tuhan Maka marilah juga kita melihat Di dalam kehidupan kita masing-masing Adakah kita masih menempatkan Allah Di atas segala-galanya Pada masa kehidupan kita ini Atau semuanya itu telah bergeser Oleh karena kesibukan Kesibukan kita masing-masing Oleh karena kenikmatan Kenikmatan Yang kita bisa raih masing-masing Sehingga itu semua kita anggap Lebih penting Daripada Tuhan Atau adakah kita pada masa kini Yang memperhatikan kehidupan Yang seolah-olah Hidup di dalam keadaan yang tidak adil Penuh dengan kejahatan Penuh dengan kekuasaan Yang disalahgunakan Sehingga damai sejahtera itu Menjadi jauh Dan hidup ini Menjadi diwarnai Dengan penuh keresahan Mari Sejenak kita lihat Kehidupan kita masing-masing Bagaimana Intimisi Keintiman Hubungan kita Kepada Tuhan Hal ini tentulah Untuk menghantarkan kita Kepada suatu keberadaan hidup Yang lebih baik Untuk masa depan Yang penuh dengan Kebahagiaan tadi Kini Kita diajak semuanya Kita telah melangkah Pada masa minggu Yang dinamanya Minggu Advent Masa penantian Kepada kita diajak Mari kembali kepada Tuhan Dan nantikan Pertolongan Tuhan Yang sanggup memulihkan kehidupan kita Apa yang kita alami Pada masa lalu Bahkan masa kini Itu belum menjadi Situasi terakhir Tetapi menantilah Berharaplah kepada dia Yang adalah Raja Damai Yang akan datang Yang akan memulihkan Kehidupan kita semuanya Sehingga tidak ada hidup yang putus asa Tidak ada hidup yang lemah Tidak ada hidup yang bersandar Kepada keterbatasan Sebab Allah Yang penuh kasih setia Akan menyatakannya Di dalam pribadi Yesus Kristus Yang mengasih Kita semua umat manusia Kemudian kepada kita juga dipanggil Untuk bertobat Untuk menjalin hubungan Yang terus dekat kepada Allah Bila mana Kita menemukan Ada berbagai kesalahan Yang harus kita ubah Pada masa kehidupan ini Mari kita sejenak tinggalkan itu Mari kita arahkan Hidup kita kepada masa depan Berhidup bersama dengan Tuhan Dan hidup di dalam Yang telah dibaharui Oleh kasih karunia Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dan Kepada kita juga sekarang Diajak sekalipun Bangsa-bangsa Dikatakan tadi mereka Beribadah Masing-masing Demi nama Allahnya Tetapi kita Kini Mari berjalan Demi Nama Tuhan Di dalam Tuhan Selamanya Dan seterusnya Sebab Allah lah Sumber Keselamatan kita Yang telah dinyatakan Di dalam Pribadi Yesus Kristus Mari berjalan Bersama dengan Tuhan Kedepan Raih masa depan kita Bersama dengan Tuhan Raih sukacita Kebahagiaan Penebusan Di dalam hidup kita Akan segala dosa Dan kesalahan kita Di dalam Yesus Kristus Tinggallah bersama dengan dia Mari berjalan Bersama dengan Tuhan Dan jangan pernah lupakan Dan jangan pernah tinggalkan dia Tuhan Yesus Menyertai kita semuanya Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Allah Bapak kami Yang di surga Atas kasih setia Tuhan Di dalam kehidupan kami Sungguh Kami tidak sanggup Menjalani kehidupan ini Tanpa Tuhan Dan kini hati kami Bersyukur kepada Tuhan Sebab hidup bersama Tuhan Disana kami menemukan Kebahagiaan Dan sukacita Kini pada hari ini Kami juga telah Diberangkatkan dengan firman Agar berjalan Hidup bersama Dengan Tuhan Sebab bersama dengan Tuhan Maka hidup kami Dipulihkan Hidup kami Diperdamaikan Hidup kami Dihantarkan Di dalam sukacita Dan Kesejahteraan Sebab itulah Yang telah kau Nyatakan Bagi umatmu Dari zaman dahulu Dan itu juga Yang kami yakini Sampai saat ini Allah yang setia Di dalam kehidupan kami Untuk itu Biarlah kami Tetap Senantiasa Setia kepada Tuhan Bersabar Menjalani kehidupan ini Bersama dengan Tuhan Tetap Berpengharapan Hanya kepada Tuhan Saja Sekalipun kondisi Dan situasi Yang kami alami kini Belum seperti Apa yang kami Bayangkan Tetapi di dalam Pengharapan itu Kami percaya Kami bersyukur Kami bersukacita Dan pada Masanya tiba nanti Engkau akan datang Memasuki Kehidupan kami Menjadi jawaban Atas segala sesuatu Yang kami perlukan Di tengah-tengah hidup ini Sertailah seluruh Jemaatmu Dimanapun berada Semua saudara-saudara kami Yang mendengarkan Renungan ini Biarlah tanganmu Yang kudus itu Engkau tumpangkan Atas mereka Memberkati mereka Semuanya Dan menopang mereka Di dalam Hari-hari kehidupan Yang kami jalani Pada masa Advent ini Kami sedang menanti Akan kedatanganmu Di dalam Yesus Kristus Yang menjadi Juru selamat Di tengah-tengah Kehidupan kami Maka kami percaya Dan kami senantiasa Mengasihi engkau Dan mengikuti engkau Mengikuti jalanmu Sampai selama-lamanya Terima kasih Bapak Terpujilah engkau Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Roh kudus Kiranya Menyertai engkau Sekalian Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudaraku sekalian Selamat Advent Bagi kita semuanya Horas Terima kasih Terima kasih.